atau suji publik ini, karena ini sangat krusial dalam pelaksanaan tahap kapan Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID. Saudara, perlu saya sampaikan bahwa kita semua mungkin perlu bersyukur karena dulu kontroversi yang mendahului penetapan Pilkada Serentak 9 Desember ini adalah ketakutan yang luar biasa dan kritik yang besar terhadap pelaksanaan Pilkada ini karena dianggap tidak sesuai dengan kebijakan terang melawan COVID. Tetapi sejauh ini sudah lebih dari satu bulan masa kampanye berlangsung, semuanya Alhamdulillah dapat dikatakan berjalan baik. Saya membayangkan berapa puluh ribu, bahkan sudah mungkin lebih dari seratus ribu kegiatan kampanye itu dilakukan di berbagai tempat. Karena menghitungnya kan sederhana, 270 kabupaten, kota, lalu ada sembilan provinsi itu kalau dihitung, provinsi meskipun tidak semuanya ikut Pilkada, tetapi seluruh kabupatennya ikut. Kenapa? Karena ada kampanye gubernur, sehingga percatat secara angka 309. 309 kabupaten, kota setiap hari ada kampanye. Terus kalikan berapa ratus jumlah kontestan lalu berkampanye di mana-mana. Sehingga dalam bayangan saya sederhana, mungkin lebih dari seratus ribu sehingga sekarang kampanye dengan berbagai variasinya. Tetapi pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan ya ada, tetapi tidak terlalu menarik perhatian publik. Dan itu adalah pelanggaran-pelanggaran administrasi administratif yang sudah ditegur oleh Bawaslu. Ada ya, dia menekan hukum terpadu. Kita syukuri itu karena yang agak fantastis, agak sensasional gitu terkait dengan tidak ada sampai hari ini. Sering ada hoax gitu, ribuan orang berkumpul, itu tetapi itu ternyata kampanye masa lalu, ribuan orang berkumpul tidak pakai masker, berjoget-joget di tempat terbuka. Itu adalah kampanye di masa lalu, lalu diviralkan seakan-akan sekarang. Ada juga yang memang kampanye masa kini, tapi terjadi sebelum masa kampanye. Dan sebelum ada telegram Kapolri, maklumat Kapolri, tanggal 21 September misalnya. Nah sesudah itu semuanya, semuanya alhamdulillah berjalan secara relatif, secara relatif baik. Bahkan pelanggaran-pelanggaran itu banyak, bukan karena pilkada, misalnya di mal-mal, di pasar, ada orang juga mengadakan pertemuan-pertemuan keluarga, di warung-warung gitu. Yang tidak ada kaitannya, justru itu lebih banyak. Nah mari kita amankan situasi ini, amankan situasi ini untuk menjaga kepada masyarakat, memberi jaminan kepada masyarakat bahwa kita sungguh-sungguh. Nah, disinilah pentingnya rapat uji publik hari ini, yaitu uji publik tentang peraturan KPU, pemutahan suara, perhitungan, dan rekapitulasi. Ini adalah langkah menjaga di mana kita satu bulan lagi, satu bulan plus seminggu lagi, jadi lima minggu lagi itu sudah akan mengakhiri ini. Sudah akan habis masa kampanye dan menuju masa tenang, hari-hari tenang untuk pemutahan suara. Dan ini semua kita dikasihkan untuk kebaikan pelaksanaan pilkada sampai hari terakhir, sampai pada rekapitulasi suaranya, mudah-mudahan aman dari COVID. Saya belum membaca semuanya, rancangan, peraturan yang akan diuji publik tadi ini, tetapi saya gembira untuk ikut mendengarkan pada hari ini presentasi KPU, lalu ingin mendengar diskusi-diskusi juga yang akan berlangsung hari ini. Demikian, Pak, saya. Selamat, uji publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah sambutan Ketua Komisi Pemilihan.